Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat efek 3 dimensi seperti yang tampak di monitor anda saat ini. Di sini kita akan mencoba mengkampanyekan COVID-19 atau virus corona melalui desain. Kita akan mencoba membuat desain seperti ini, tapi saya lebih menetikberakan bagaimana cara membuat efek 3D seperti ini. Semoga kita semua terhindar dari virus corona yang saat ini luar biasa mewabahnya. Tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan baik diri maupun keluarga kita. Semoga virus ini cepat ditemukan, antivirusnya. Baik, kembali ke materi. Dan untuk penjelasan secara teori bagaimana cara membuat efek 3D seperti ini sudah saya sampaikan di Tutoriduan.com Nah, di sini sudah saya sampaikan bagaimana cara membuatnya langkah demi langkah secara teori. Silahkan teman-teman buka. Seperti ini kita buat teks normal saja seperti ini dengan font-nya adalah areal black. Membuat teks dengan menggunakan text tool dengan ukuran 100 poin gitu ya. Terus kita akan buat garis, kita akan coba potong. Hasilnya seperti ini, setelah dipotong kita akan geser. Terus membuat efek 3D-nya. Itu menggunakan ini, Extrude tool. Seperti ini langkah membuatnya. Terus kita akan kasih warna. Hasil 3D kita kasih warna seperti ini. Ini langkah-langkahnya. Setelah kita kasih warna, kita akan miringkan. Atau kita putar posisi teks-nya seperti ini. Kita pendekkan efek tebalnya. Terus kita kasih warna untuk beberapa sudut. Seperti ini ada warna hitam. Selanjutnya kita kasih warna garis atau outline. Warna hitam. Dan hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Dikasih efek bayangan. Nah, jadi seperti itu penjelasan secara teorinya. Sebelum mulai, bagaimana cara membuat efek 3D seperti ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like. Baik teman-teman, kita mulai. Saya buka Corel. Di sini saya masih menggunakan Corel X7. Tapi jangan khawatir, tutorial ini juga dapat digunakan Corel versi lain. Seperti itu teman-teman. Baik kita mulai teman-teman. Bagaimana cara membuatnya. Nanti hasilnya seperti ini. Teman-teman, ini saya hapus saja. Langkah pertama itu teman-teman buat dokumen baru dengan ukuran kertasnya adalah A4, dengan orientasi adalah landscape, dan unitnya boleh mili atau sentimeter. Langkah berikutnya, buat sebuah teks dengan menggunakan teks tool seperti ini. Saya kasih ukurannya 100, seperti ini. Terus jenis fontnya adalah Arial Black. Oke, seperti ini 100. Diberi warna, saya menggunakan warna ini. Setelah begini, kita akan buat garis, teman-teman, untuk memotong teks ini menjadi dua bagian. Saya membuat garis dengan menggunakan ini. Prehand. Klik di sini, tekan shift, tarik ke sini. Oke, begini. Diblock semua, tekan C, tekan E, biar rata tengah. Begitu ya. Sudah begini. Diblock semua, dua objek ini, teks dan garisnya, akan tampil kelompok shaping ini. Pilihnya adalah trim untuk memotong. Garisnya kita hapus. Ini kita akan break. Break itu bisa lewat sini. Objek, break, kurpa, apart, atau Ctrl-K pada keyboard Ctrl-K gitu ya. Ini sudah terpisah objeknya, seperti ini. Oke ya. Kalau diperhatikan di sini, ini kan ada lingkaran di sini. Kita kasih warna putih, pinjakan ke atas. Ctrl-K, boom. Kalau misalkan masih di bawah. Nah, berikutnya, objek yang bagian bawah, kita block seperti ini. Kita geser saja, teman-teman, begini. Geser ke sini sedikit, ke kiri. Nah, seperti ini. Oke. Cukup seperti ini. Nah, setelah begini, kita akan membuat efek tebalnya. Sebelum dibuat efek tebal, kita akan block dulu semua. Kita akan combine menjadi satu objek ini. Ini pilihnya ini. Kita block semua, akan tampil kelompok shaping. Pilihnya ini. Combine. Klik combine. Sekarang objek ini sudah menjadi satu kesatuan. Setelah itu, teman-teman pilih ini, extrude, untuk efek tebalnya. Dari tengah sini, geser ke bawah begini, teman-teman. Bisa panjang-panjang. Oke, begini. Sudah begini, kita akan rubah warna dari efek tebalnya ke sini, teman-teman. Extrusion color. Pilihnya yang ini, teman-teman. Use solid color. Kita rubah warnanya menjadi begini. Nah, sudah begini, kita akan atur rotasinya dengan memilih ini. Extrude rotasi. Ini, klik di bawah sini, geser begini. Geser lagi begini. Geser lagi ke sini. Oke, terlalu miring. Diatur saja, teman-teman. Cukup begini. Kalau misalkan cukup, begini dulu. Selanjutnya, kita akan pendekin efek tebalnya. Dan pilihnya yang ini. Kita tahan, geser ke sini. Oh, maaf, salah. Nah, gini. Kalau kurang, akan pendekin. Nah, begini, teman-teman. Kalau misalkan posisinya kurang pas, rotasinya. Kita atur lagi. Oke, begini. Kurang pendek, kita pendekin lagi. Sedikit. Oke. Kita akan putar sedikit lagi ke sini. Turun sedikit. Gimana, cukup? Talu miring. Oke, begini. Diatur aja, teman-teman. Sesuai dengan keinginannya. Nah, berikutnya kita akan break. Kita akan pisahkan objek utamanya dengan objek efek tebalnya ini. Caranya, teman-teman klik pada objek tebalnya ini. Di sini. Bisa dengan Ctrl K atau dari sini. Objek. Pilihnya break, extrude, group, apart. Ini udah pisah, teman-teman. Ini udah pisah. Dengan efek tebalnya ini. Nah, selanjutnya kita akan pisahkan. Ini efek tebalnya kan jadi satu-satu kesatuan ini. Nah, kita akan pisahkan. Pilih ini juga, sama. Pilih bagian bawahnya ini maksudnya. Baru kita pilih ini. Klik ungroup atau Ctrl U pada keyboard. Kita Ctrl U atau klik di sini, ungroup. Oke, ini udah pisah, teman-teman. Nah, udah pisah. Oke, itu yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan rubah warnanya pada objek-objek tertentu atau posisi-posisi objek yang kita inginkan. Ini kita kasih warna hitam, begini. Di sini juga ada sedikit. Saya zoom. Nah, ini saya kasih warna hitam juga. Di sini kasih warna hitam. Di sini juga kasih warna hitam. Di sini hitam. Di sini sedikit hitam. Terus, saya zoom. Di sini sedikit hitam juga. Di sini juga hitam. Di sini hitam. Di sini juga hitam. Di dalam sini juga hitam. Nah, ini hitam juga. Ini hitam juga. Saya zoom. Di sini juga hitam. Oke. Di sini juga hitam. Di sini juga hitam. Mana lagi yang hitam? Cukup. Cukup ya? Nah, seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini. Tinggal teman-teman block semua. Kita akan kasih garis outline untuk bagian luar objeknya. dengan memilih di sini. Pilihnya adalah 1 atau 1.5 poin. Cukup. Kalau misalnya ini cukup, cukup. Kalau misalkan kurang ditambahin aja 1.5. Nah, gini teman-teman. Kalau misalkan terlalu banyak pilihnya 1 aja. Nah, begitu. Jangan lupa di group. Nah, berikutnya kita akan membuat shadow. Membuat shadow. Ini warnanya beda nih. Warnanya beda. Saya ungroup dulu. Nah, ini warnanya beda. Nah, gitu maksudnya. Oke. Saya block semua. Di group. Kita akan kasih efek shadow. Efek shadow itu di sini teman-teman. Klik tahan. Pilihnya drop shadow. Setelah kita pilih drop shadow. Di sini kita akan menentukan di preset arah bayangannya. Ketipkan. Pilihnya adalah Perspektif Top Lab. Bagian kiri. Nah, ini kan posisinya nggak sempurna nih. Kita akan pisahkan antara objek dengan bayangannya. Ctrl K pada keyboard. Ctrl K. Ini bayangannya udah terpisah. Oke. Selanjutnya, klik lagi sekali. Kita akan naikkan begini. Bayangannya. Oke. Kurang. Klik lagi dikit. Oke. Klik lagi sekali. Kita akan geser ke kanan. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah. Itulah bagaimana cara membuat efek 3D. Tinggal teman-teman buat background. Seperti ini. Gitu ya. Backgroundnya. Misalkan saya ambil background ini deh. Yang ini misalkan saya ambil background ini. Ctrl C. Saya paste di sini. Saya pilih paling bawah. Yang ini saya besarkan. Untuk background bebas aja teman-teman. Ini kan ada dua warna nih backgroundnya. Cara membuat dua warna ini teman-teman. Cara buatnya. Interactive fill. Dua warna. Di sini warna kuning lebih tua kuningnya. Di sini kuning muda. Tinggal digeser-geser aja kalau ingin merubah arahnya. Oke. itu teman-teman. Kalau untuk text-nya. Saya buat saya copy aja deh. Ctrl C. Saya paste. Nah. Ini hasilnya teman-teman. Pada tutorial kita kali ini. Gimana? Mudah bukan? Nah itulah teman-teman bagaimana cara membuat efek 3D pada text. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Susah selalu untuk Anda. Ingat teman-teman stay di rumah belajar di rumah dan bekerja di rumah. Semoga kita semua dapat melalui wabah corona ini. Terima kasih. Assalamualaikum selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.